Hey Visualisius, jika kamu suka dengan topik desain dan cara menghasilkan uang dari internet, yuk teman-teman dulu dengan cara klik subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan cara ngedit file di HP? Yuk, simak terus videonya. Oke, pada tutorial kali ini, saya menggunakan iPad untuk memperjelas tutorial-tutorial yang akan dikerjakan. Jika menggunakan HP pun tidak masalah, kalian bisa tetap mengakses fiturnya seperti biasa, termasuk layarnya di pojok kanan. Untuk file template-nya, kalian bisa download gratis di situs freepik.com dengan kata kunci Instagram Template, dengan file tipe PSD. Oke, di tutorial kali ini, kita akan berfokus pada mengganti teks pada desain, kemudian yang kedua, mengganti one-up shape, kemudian yang ketiga, memasukkan gambar ke template dengan bantuan smart object. Masuk ke potopay.com, setelah itu buka file PSD yang di-download tadi di freepik. Setelah dibuka, tunggu prosesnya. Nah, pastikan auto-select di centang, dan kita memilih fokus se-group logo di samping paling atas, group layer logo. Aktifkan dengan tab text logo, kemudian aktifkan text tool, klik pada text logo, kemudian coba ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jika sudah, klik centang pada atas. Oke, maka selesai diubah. Seharusnya, ubah warna dari logo. Klik save pada text di atas, di atas layer. Kemudian, setelah diaktifkan, layer-nya, kita masuk ke menu layer, kemudian draster size. Jika sudah di-draster size, selanjutnya aktifkan paint bucket. Pojok kiri, paint bucket tool. Jika sudah, pilih warnanya. Oke, kemudian klik atau tab pada objek. Kemudian aktifkan group text. Selanjutnya, kita akan ubah text. Aktifkan text tool. Kemudian tab pada text yang akan diubah. Kemudian coba ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Pastikan text tool denier aktif. Untuk ubah warna font, bisa di atas canvas. Jika sudah, klik ok. Kemudian pilih centang di atas. Selanjutnya, ubah warna shape template. Kita akan ubah warna dari shape template-nya. Klik layer-nya. Kemudian sama dengan cara sesebelumnya. Setelah klik layer. Kita ke menu layer. Kemudian, paste size. Jika sudah diseleses, maka pilih paint bucket tool. Kemudian pilih warnanya. Dan pilih objek yang akan diwarna. Caranya sama. Untuk yang lainnya. Kita bisa mengubahnya. Mending-mending takannya. Kemudian untuk merubah warna icon, caranya sama dengan mengubah desain shape template-nya. Nah, jika melakukan persalahan, klik menu edit, kemudian undo. Sekarang kita akan memasukkan gambar pada template. Buka layar remake here. Smart object dengan cara layer. Kemudian smart object. Kemudian open. Maka layar remake akan dibuka. Kita akan membuka gambar yang akan kita masukkan. Cari gambarnya. Setelah gambar dibuka. Kemudian rock and rock ke canvas image here tadi. aktifkan transfer tools dan kebesar seluruh objeknya. Ingat setelah ditransform, selalu dicentang. Aktifkan mapping mask dengan cara layar. Kemudian mapping mask. Pastikan layar gambar aktif. Kemudian mapping mask. Save smart object-nya. Jika sudah, pindah ke layar utama. Nah, akhirnya gambar pun sudah ditempatkan. jika ingin save us ke jpg dengan cara export us. Kemudian jpg. Jika ke psd, pun bisa dengan cara save. Nanti file psd-nya akan berbentuk file download. Begitu juga dengan file jpg. selanjutnya. Selanjutnya file akan tersedia dalam untuk file download. Nah, file pun sudah jadi. Nah, mudah kan tutorialnya? Jika ada yang kurang dimerti, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nah, itu tadi merupakan tutorial cara untuk membuka file yang didownload dari prepick yang berformat psd di potopia.com Jika video ini membantu kalian, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke sosial media dan WA-WA sahabat kamu. Saya Sasar Aranta, keep learning and keep rising.